Sedang lagi fokus apa setelah kemarin dengan Thomas? Next, kedepannya fokus dengan keluarga Tinggalin terus Bersama keluarga yang Ya buat recovery dulu lah Satu-dua hari ini Turnamen, siapa? Terdekat mungkin Singapura Masih ada dua setengah minggu Jadi masih banyak waktu untuk Persiapan Satu-dua hari ini recovery Jadi tanggap ini buat Sekir ya Atau persiapan Kalau dari diri sendiri Apa yang mungkin lagi coba Dicari-cari Sama mungkin tadi masukan-masukan yang udah dikasih Gimana? Ya tadi pas Pertanyaan Apa ya Persiapan lah Persiapan untuk politik nanti gimana Dan Ya dijaga terus Tadi bapak-bapak Kota Ehm Presasnya Terus juga Fitmu yang sekarang lagi ganak Dijaga terus Terus Kayak Apa ya Ya Lebih banyak untuk Jaga kesehatan lah Dan menjauhin Dan mencinta Secara jaris besar apa Jio mungkin Yang membuat Jio sekarang jadi Unbeaten man Sejauh ini ya Maksudnya beberapa turnamen Belum terkalah Kenapa sih Jio yang kuncinya? Ingat keluarga Atau gimana jadi? Hehehe Kuncinya berserah sama Evaluasi berarti setiap pertandingan? Pasti lah Pasti Bukan dari sekarang aja Dari dulu Sama Bahwa gue juga Kita Selalu ada evaluasi Ya Mungkin Kalo Ehm Pernah Denger rolin cara saya Abis di rolin man Ya itu memang benar Dari dulu Ketika Ya kita kalah Ya latihan Satuannya tuh lebih Gila lagi Kala lagi besok Waktunya jauh lebih Gila lagi Ya begitu terus Memang dari dulu gitu Ya mungkin Hasilnya Baru dikasih Setelah Tetap bersyukur lah Jio Momentari penampilan Jio Selain dari teknis Dari mental Terlihat lebih Maksudnya yakin gitu Kalo dulu Ada kesalahan Buntung Susah buat balik lagi Tapi kemarin di final Jio Jio Kayak bisa balik lagi Sampai beberapa gestur Itu keliatan ya Kini sekali Itu Perubahan apa juga yang dirasain Ehm Ya kalo kita ngomong soal Pertandingan Beregu Pertandingan besar Mungkin lebih banyak condongnya Engga Engga ke teknis ya Lebih condongnya ke Mental Lebih condongnya ke Semangat Daya juang Apalagi Tim gitu Tim Yang dimana Perlu Membutuhkan 3 poin Untuk menangan kan Jadi Itu isi yang Yang Apa ya Yang ngebuat Saya bisa bermain seperti itu Karena Ya memang saya pengen ngebangkutin Semangat Teman-teman juga kan Ya terlepas dari hasilnya Apapun itu Ya sebetulnya Saya dan teman-teman juga udah Menampilkan yang terbaik Jadi Ya kalo ditanya apa Kenapa bisa itu terjadi ya Ya dari pengalaman aja sih Dari pengalaman yang ada Ehm Belajar juga Cara Apa ya Body language nya Gue juga suka Bahas soal itu juga Karena Ya cukup berpengaruh Bukan Bukan ke Musuh Bukan ke Orang lain Tapi ke diri kita sendiri Juga jauh lebih positif Soal Soal Kemarin kan di Piala Thomas Kayak Kamu lebih ekspresif lah Dibanding tentang Selebrasi Senyum Ekspresif lah Itu Kenapa tuju? Kalo ekspresif Ya itu balik lagi yang tadi saya bilang Tekanan pasti ada Tapi gimana cara Untuk Membuat nyaman diri sendiri Itu kan setiap orang punya cara yang masing-masing Beda-beda Caranya saya beda Mungkin jinting beda Fajar yang beda Yang lainnya juga beda Jadi ya memang Itu cara saya Untuk Meminimalisir Ketegangan Pressure Dan ya kondisi saat itu ya Mungkin Kalo Lebih banyak Senyum itu ya memang Waktu lawan Isifeng Karena Bermain di China Ketinggalan 2-0 Kalah Kalah Sporter Dan Ditonton Banyak Legend China Itu gak Mudah Itu yang Saya cuma pengen nunjukin aja Ketika itu terjadi Mungkin beberapa pertandingan dulu-dulu Saya gampang untuk Apa ya Terpengaruh Terpengaruh Dengan keadaan Yang saya Lakukan ketika kemarin Pindah Sejauh ini juga kamu 3 tournament Gak kalah nih 6-12 pertandingan Ngelewatin Menang terus Masuk Liff Thomas juga 100% kemenangan Dan Ya Publip juga Apa Menyoroti kamu banget lah Memberikan pujian Tanggapan kamu gimana Ya terima kasih sih Untuk Untuk Ya Indonesia Sporter juga Ya terlebih kalo kita ngomong Thomas Cup ya Team event Menang bareng Kalah bareng gitu Ya walaupun Menang-menang terus Tapi ya Hasilnya kan Ya it's okay juga Teman-teman juga udah ngelakuin yang terbaik Tapi untuk keseluruhan dari Olenglan Ya bersyukur Berterima kasih juga Buat Teman-teman yang Selalu ada Ketika saya lagi di bawah Itu Jauh lebih berarti Ketimbang mereka yang hadir ketika lagi di atas aja gitu Dan Ya Apreciate buat Penggemar saya juga Yang Dari awal tahun sebenernya Gak bagus-bagus banget Kalah babak pertama Kedua Kedua Jadi Gak mudah ngelewatin proses itu gitu Kalo ngeliat sekarang mungkin enak gitu Tapi Awal tahun Menurut saya Bukan Start yang bagus buat saya Tapi ya Puji Tuhan Hasilnya Ya Tuhan bantulah Di beberapa pertandingan terakhir Joe Jadi Pilihan final pemakjab kan Sebenernya Gak mudah cek gitu Tahun 2-2 sama 2-2 Ya Gimana gitu Ya balik lagi saya Sekarang Semua Negara Udah rata Denmark Bisa kalah sama Taipei Taipei bisa masuk semi-pinal Jadi Menurut saya Rata lah semua pemain dari Setiap negara itu Tunggal pertama kedua Gandanya juga Siapapun bisa menang Jadi Ya Menurut saya Hal yang wajar sih Dan bagus untuk bulu tangkis juga gitu Ya mungkin untuk kita Tim Indonesia Perlu juga untuk Menambah lagi Atau Berbenah lah Tapi saya rasa Gak banyak sih Yang harus digunai Mungkin tinggal ya Sedikit-sedikit aja Yang mudah-mudahan Untuk nextnya Thomas Cup Bisa Hasilnya bisa jauh lebih baik lagi dari Joe Bisa Joe Bisa dibilang Dengan kemarin Di Piala Thomas itu Udah menjadi bayangan gak sih Buat Kalian di Olimpiade Karena kan beberapa pemain kan turun Juga yang lolos Kayaknya saya pernah jelasin Sorry sorry Pernah jelasin ini dimana ya Pernah saya bilang Ada beberapa turnamen besar Yang saya jadikan simulasi Untuk pertandingan Olimpiade gitu Karena saya tahu Semua pemain akan hadir Semua pemain akan mau menang Itu yang mirip dengan Olimpiade gitu Saya berbicara itu kalau gak salah sama Pertama itu sama psikolog pribadi saya Terus ke Bangabuni juga saya cerita Jadi memang saya Saya punya Punya Apa ya Kayak Ya Beberapa turnamen yang memang Saya rasa Ini saya mau jadiin Simulasi untuk Olimpiade gitu Makanya pas kemarin Di final Dengan kondisi seperti itu Itu adalah simulasi yang Paling bagus menurut saya Ketika pressure itu ada Ketika harapan itu ada Ketika Semuanya itu rasanya Bener-bener Bener-bener apa ya Bener-bener Bener-bener Bukan leken ya Bener-bener Ada di pundak saya lah istilahnya Kayak gitu Nah itu justru malah latihan yang bagus Untuk Olimpiade Dan itu yang saya Coba terapin Waktu sebelum masuk ke lapangan kemarin Pas di final itu Lawan Cina itu Juga start posting Foto sama Linden Sama Wattie Dayat Ada cerita apa dibalik Iya pertama Nah ini juga Seinggak tau ya China Atletnya Entah itu satu pelatnas Dipindahin semua ke Chengdu Atau gimana Semuanya itu dateng Semua dari Zheng Siwe Dari pemain ganda campuran Yang Yang gak ada Samut Wattie sama Thomas Uber Semuanya dateng Bahkan dari legendnya Linden Chen Long Terus Sempat kemarin siapa yang ada Gauling Gauling ya Semua itu pada dateng gitu loh Wang Shishan Shishin Peng Gak tau ada Kayaknya ada sih Jadi Semuanya tuh Ada gitu Untuk memang Men-support Si tim China itu gitu Dan Pas ngeliat Linden dateng Itu saya ngeliat pertama kali Abis selesai matchnya Ginting Linden ke backstage Ke belakang Pas banget juga lagi Di Saya lagi pemanasan Sempet Ada Perasaan Kayak Apa ya Kayak Ngerasa Keren gitu loh Kayak mereka tuh Bisa dateng Untuk Untuk Men-support Adik-adiknya ya Bisa dibilang ya Saya juga apresiat Aopik yang dateng Dari Beberapa hari Bahkan mungkin Dari match ke berapa ya Udah dateng gitu Itu Apresiat banget Sama Aopik juga Dan Ya itu beda Rasaan ketika Para legend itu dateng Ke kitanya sendiri Itu berasa lebih Apa ya Kita juga jauh lebih semangat Kita jauh lebih Kayak Merasa bahwa Disupport banget gitu loh Itu yang bener-bener terasa Untuk saya ketika Aopik dateng ya Nah bayangin aja Apalagi Dipartai final Ditonton segitu banyak Legend Supportnya luar biasa Dari pemain China Eh dari supporter China Tekanannya itu luar biasa Dan Ya Pastinya apa ya Awalnya gak ada Kepikiran mau foto sih Tapi setelah main Itu saya inget banget Setelah main Abis beres-beres Stretching Terus ada kesempatan Aopik Sama Linden barengan gitu Terus mikir Tadinya Aduh foto gak ya Ah gak usah deh Sempet-sempet kayak gitu Kayak Geng Sidiget kan Tapi Tapi Saya mikir-mikir Aduh Sama Linden selama Jadi pemain Belum pernah foto Terus sama Aopik juga Ya foto Tapi kan jarang banget Momen itu tuh Berdua mereka dateng Barengan gitu Jarang Jadi kayak Ah yaudah lah Pertama bilang Aopik dulu kan Ah boleh foto gak Gitu Bareng sama Linden juga Tolong bilangin gitu Ya udah Akhirnya bilangin ya Akhirnya ya foto Berharap Di Aopik sama gold medal olympic Berharap melar lah ya Berharap lah Berharap melar Kan tarik dulu auranya Gitu Selama di Tengah Ada sesi duit sama Aopik gak juga Khusus secara individu sih gak ada Tapi untuk secara as a team Beberapa kali Ya dari Pak Arman juga Ariki Kan gak ada yang Makan malam Bareng-bareng Mereka juga kasih Masukan ke tim Thomas Ke tim Uber Ke individunya juga masing-masing Jadi Ya lebih ke Kebersamaan aja sih Tapi untuk terakhir Di match terakhir Abis Lisi Weng Ya Aopik ada kasih masukan lah Abis main itu Keluar lapangan Dia ada kasih masukan ke saya Masukannya lebih Keras gak sih Joe Teknis Enggak kok Enggak kok Enggak sekeras di media Kayaknya medianya aja yang berlebihan Jadi bisa diterima ya Joe Ibaratnya kayak gitu Bisa Baik kok Linden ngomongan gak sih Pak Pertama Dia ngomong Selamat sih Kongrat Dia bilang Terus abis itu Manajernya sih yang ngomong Saya minta video juga Karena Linden ada Ngadain turnamen apa gitu Di Di mana di Sencen ya Di kota ini ya Jadi Yaudah dia minta video itu Itu aja Joe Kalau dari final kemarin Ada perubahan gak sih Kalau kamu lihat dari Sisi permainan di Sipeng Karena Dalam kejuangan Nasi Yama ini kan Beda Cukup Yang ini cukup alat gitu Nah itu yang tadi saya bilang Pertandingan besar Gengsinya juga beda Spotlightnya juga beda Yang nonton juga berbeda Sporternya juga berbeda Bahkan legendnya aja pada turun untuk nonton gitu loh Ya pasti dia juga ada ambisi lah Ambisi Ada Motivasi juga pastinya Pengen nampilan yang terbaik Apalagi di rumah sendiri kan Dan Sebenernya sih Kepikiran itu cuma satu tuh sebelum main Ini jangan sampe gue dibalas waktu di Denmark aja kan Dia juga jadi penentu kan Saya ngalain di Sipeng gitu Satu Itu aja sih Saya pikirnya udah Pokoknya saya gak mau jadi penentu itu Yaudah lawan aja Tapi kalau dari sisi permainan sendiri Ada yang beda Dibandingkan yang kejuangan Asia itu Sama sih Satu minggu itu kayak Kayaknya gak ada yang berbeda Gak ada yang bisa Apa ya Maksudnya gak ada perubahan Yang berarti banget Yang bisa drastis Jadi berbeda itu gak ada Oke Thank you Joe